Intro Lani dan Tuti sedang berada di dalam rumah yang gelap, tidak ada cahaya dan tidak ada udara Ruangan ini mengapa gelap sekali ya? Iya, tidak ada jendelanya Udaranya juga pengap sekali, aku sulit untuk bernafas Yuk kita keluar saja, disini tidak nyaman Lalu Lani dan Tuti keluar dari rumah tersebut dan pindah ke ruangan yang terang dan berjendela Kita main disini saja ya Iya, disini udaranya segar dan ada cahaya matahari, masuk ke rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, apa kabar karya hari ini? Semoga sehat selalu ya, amin Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sama-sama kita membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Nah, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, tema 6 September 2 Di awal video, kalian sudah menyaksikan dialog antara Lani dan Tuti Nah, ternyata ada kaitannya loh dengan materi kita hari ini Adakah kalian tahu hari ini kita membaca tentang apa? Ya, betul sekali, hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri rumah sehat Sebelum misalnya menjelaskan tentang materi ciri-ciri dari rumah sehat Misalnya mau kalian melihat sekuasana di rumah kalian masing-masing Nah, lalu sekarang kalian bandingkan Mana yang lebih nyaman? Rumah kalian? Atau video yang tadi? Ya, itu saja rumah kalian ya Nah, sekarang coba kalian lihat Di rumah kalian ada jendelanya atau tidak? Apakah kalian tahu apa fungsi dari jendela tersebut? Ya, fungsi dari jendela adalah Untuk keluar masuknya cahaya matahari Nah, cahaya matahari itu penting sekali loh teman-teman untuk tubuh kita Lalu bagaimana jika di rumah kalian tidak ada jendelanya? Wah, pasti akan merasa sangat gelap ya Karena tidak ada cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah kita Nah, coba sekarang kalian lihat ke bagian atas pintu rumah kalian Ada apa ya teman-teman? Apakah kalian tahu ini apa namanya? Ini adalah ventilasi udara Nah, ventilasi udara ini fungsinya adalah sebagai keluar masuk udara Lalu, di mana biasanya kalian membuang sisa pupus makanan yang sudah habis Ya, tentu saja di tempat sampah ya Berarti ciri-ciri rumah sehat selanjutnya adalah ada tempat sampah Nah, sekarang apa nama ruangan di rumah kalian yang fungsinya untuk ruang air kecil atau ruang air besar? Ya, itu tersebut sebagai kamar mandi Kamar mandi juga berfungsi untuk membersihkan tubuh kita Atau yang biasa kita sebut dengan mandi Nah, sekarang apakah air di rumah kalian jernih? Ya, tentu saja jernih dan bimbing ya Nah, ciri-ciri rumah sehat selanjutnya adalah Selain ada kamar mandi Tentu saja harus ada sumber air bersih Oke, teman-teman berdasarkan penjelasan yang sudah misalnya jelaskan tadi Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa saja ciri-ciri dari rumah sehat itu? Oke, kita sebutkan ulang ya Pertama, mempunyai jendela Kedua, ada ventilasi udara Lalu yang ketiga adalah mempunyai kamar mandi Lalu yang keempat adalah Ada sumber air bersih Lalu yang terakhir ada tempat sampah Oke, teman-teman Itu tadi adalah pembelajaran kita hari ini Tentang ciri-ciri rumah sehat Nah, di sini harap kalian bisa menjaga kesehatan diri kalian Dengan cara menjaga kebersihan rumah kalian masing-masing Oke, sebelum kita tutup pelajaran hari ini Sama-sama kita membaca hamdalah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton